Intro Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga Ku kena wangi di angkasa Bintang-bintang panggilan terang Oh berkata indah Begila kehayannya Ku ingin dapat membapainya Aku ingin seperti bintang Mengajarkan keindahanku Tak akan benar adu Dan setelah berkira Menerangi semua impian Jika aku terbesar nanti Aku akan selalu bernyanyi Berharap semua pimpiku menjadi nyata Aku akan bersinar seperti bintang Jika aku terbesar nanti Aku akan selalu bernyanyi Berharap semua Mimpiku menjadi nyata Aku akan bersinar seperti bintang 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 Tepuk tangan bilang, yeay! 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 Halo adik-adik di rumah Jumpa lagi sama Pak Mandongeng Wow seru sekali hari ini Nyanyinya keren kan? Nah sekarang kita kenalan dulu nih Sama yang nyanyinya nih Yang bintang-bintang kecil kita nih Halo adik-adik Nyanyinya bagus sekali Datangnya dari sekolah mana? TK? TK Tabita TK Tabita Yang ada di mana? Bintaro Wow di Bintaro Tepuk tangan sekali lagi bilang Yeay! Karena kalian nyanyinya hebat Pak Mandongeng mau cerita nih untuk kalian Ada dongeng pakai boneka Siapa yang mau dengar cerita boneka? Yeay! Sekarang ikut sama Pak Mandongeng Ayo kita duduk disini Tepuk tangan semuanya bilang Yeay! Yeay! Ih Pak Mandongeng mau tanya nih Tadi kan lagunya keren nih lagu bintang Emangnya kamu pingin gak sih jadi bintang di kelasnya? Pengen gak jadi bintang di kelasnya? Tadi ya Eh... Kalo... Kalo jadi bintang kira-kira harus pinter gak sih? Harus! Caranya mau pinter gimana? Harus? Lanjut! Keren! Tepuk tangan bilang yeay! Yeay! Kalo kanak kalian Pulau segede pisang? Heay! Heay! Bukan! Oh gini! Jadi ceritanya nih Satu... Ketika ada yang namanya si... Hmm... Tau gak kalo monyet makanannya apa? Pisang! Pisang! Uh... Wah! Ah! 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 Ih... Lagi nyanyi-nyanyi? E cut-tut apa maang? Ah! Oh! Tiba-tiba Perutnya bunyi kerucuk-kerucuk Aduh! Perutnya bunyi! Ah! Adah bunyi lagi itu! Eh... Eh dikadik tau gak kalau monyeti senengnya makanannya apa? Pisang! Mau pisang, wah dia sedih bener, perutnya apa nih aduh aduh aduh. Akhirnya kan dia cari-cari pisang di tempatnya nih, aduh disini pisangnya udah abis. Naik pohon, wah aduh aduh aduh. Nabrak pohon, ini pohonnya tuh. Dia cari pisang kesana ga dapet, kesini ga dapet, tambah lapar perutnya. Perutnya nyaduh lapar sekali. Lagi nangis-nangis tiba-tiba datang temennya, siapa namanya tadi? Kura-kura. Kura-kura. Lapar, perutku lapar sekali. Sudah cari kesana kemari, tidak ada pohon pisang. Sekalinya ada, buahnya sudah abis. Aku lapar. Benar. Begini saja, aku akan membantumu mencarikan pohon pisang. Tapi setauku adanya di seberang sana, di pulau pisang. Wah, di pulau pisang? Aku harus bagaimana cara sampai di sana? Hmm, gimana ya? Ah, aku ingat. Kan ada perahu. Kita akan menggunakan perahu menyeberang. Bagaimana? Wah, mau dong. Ayo cepat, kita ke pulau pisang. Ayo kalau begitu. Tapi nanti kamu harus dengarkan nasihat aku ya. Berhati-hati ya. Iya. Ayo cepatan. Ayo, ayo kita berangkat. Ayo. Ah, tidak lama kemudian benar nih ceritanya. Dapatlah perahu. Tapi perahunya besar apa kecil? Tengdang. Besar. Waduh, perahunya kalau aku naik. Hehehe. Ayo loncat. Wah, suruh loncat. Si Moni. Aduh, tuh. Masa aku loncat. Gimana nih gak cukup? Oh, dayung biar cepat sampai. Akhirnya jalan nih ceritanya pakai perahu. Wah, si Moni monyet lihat pohon pisang banyak. Wah. Pisangnya banyak tuh. Tuh. Wah. Naik pohon pisang dipetik. Wah, naik pohon pisang dipetik. Dipetik lama-lama banyak gak buahnya? Dapat. Dimakan dulu sama dia. Gila. Makan. Dia makan. Akhirnya ya ampun. Wah, dapet. Wah, besar benar. Aduh. Aduh, berat. Ketika masukin di perahu, perahunya aja udah keberatan. Wah, perahunya mau tenggelam. Aduh. Wah. Besar benar nih. Aku naiknya di mana? Naik di pohon. Eh, di pisangnya. Eh, goyang. Eh, goyang. Eh, goyang. Eh, goyang. Wah, bawa banyak woy. Goyang. Aduh. Eh, Moni. Masa aku ditinggalin. Oh, iya. Lupa, Ning. Wah. Ini muatannya terlalu banyak pasti berbahaya. Gak apa-apa. Kan nanti bisa makannya bisa lama. Jadi gak habis-habis. Aduh, kan kalau kehabisan kita balik lagi. Goyang. Goyang. Bawa aja. Biar aku nanti makannya banyak. Waduh. Tapi kalau kebanyakan kapalnya bisa tenggelam. Enggak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya sudah. Kalau gitu kita jalan. Siap. Siap. Tiba-tiba angin kencang. Zzzzzz Kalau angin kencang ombaknya besar gak? Besar. Eh, awannya mendung, mau hujan. Ombaknya makin besar. Kira-kira kalau kena ombak perahunya, bergoyangnya besar gak? Besar juga. Aduh ombaknya besar sekali, lama-lama ketakutan kan karena ombak terlalu besar, ya sudah deh gini deh, sekarang pilih deh kita mau tenggelam atau buah pisangnya nanti dibuang sebagian masih bisa selamat terus makan pisang. Ayo yang mana? Yang mana dong? Aduh yaudah deh kalau begitu pasti kita akan tenggelam bersama-sama sampai jumpa nanti ya kalau kamu selamat. Eh jangan gitu ngomongnya yaudah yaudah ayo cepetan nih tergebur tenggelam yaudah nih buah pisang maaf ya. Dibuang tapi sambil nangis lemparu cebur buah pisangnya dibuang sebagian akhirnya berjalan lah yang ada di dalam perahu ini masih selamat. Hehehe untung masih ada pisangnya aku jadi bisa makan. Hei kalau kamu tadi tidak mendengarkan aku kita pasti sudah tenggelam. Di tadi tuh ada hujan badai, anginnya kencang, ombaknya bisa menenggelamkan kita kalau muatannya berlebihan. Untung kamu buang sebagian, kita bisa selamat sekarang. Hehehe untung aja kamu tadi nasihatin aku, kalau tidak aku pasti sudah ikut tenggelam. Jangankan makan pisang. Hehehe yaudah ayo kamu makan dulu pisangnya. Kalau nanti kita masih perlu lagi kita ke pulau pisang lagi. Setuju? Yeay tujuh makan pisang, makan pisang, makan pisang sekarang. Tepung tangan semuanya bilang yeay. Ceritanya sudah selesai, berbalik semuanya lihat ke depan. Balik lihat ke depan, lihat teman-temannya di belakang TV. Semuanya lihat sana, lihat sana, lihat sana. Nah paman dongeng harus pamit dulu ya sama teman-teman di rumah juga. Ayo lihat ke depan, adik-adik di rumah. Nah cerita paman dongeng sampai di sini dulu ya. Tapi adik-adik jangan sedih. Karena paman dongeng akan datang lagi dengan cerita yang lebih seru. Sampai jumpa lagi, dadah. Salam rumah dongeng, selalu ceria. Sampai kita jumpa lagi. Kudahkan melupakanmu. Sampai di dalam mimpiku. Ku ingat kau selalu Cerita yang kau dengar Sampai jumpa lagi. Terima kasih.